selamat pagi hari ini saya akan menyampaikan penjelasan pendek ya tentang cekungan hidrogeologi penjelasan ini merupakan bagian dari kuliah geologi cekungan Bandung dan hidrogeologi yang sempat kemarin karena koneksi terputus jadi saya akan share screen jadi ketika kita bicara cekungan ketika kita bicara cekungan maka kita akan berhadapan dengan satu yang sudah pasti adalah topografi nah bagaimana bentuknya? bentuknya itu kalau dari samping itu bentuknya kurang lebih seperti ini seperti mangkok atau seperti ini bisa seperti ini jadi disini kita bisa lihat disini itu ada daerah yang rendah dataran rendah sama juga dengan ini nah kemudian di bagian sini itu ada dataran tinggi nah dataran tinggi ini sama juga disini sama juga ini juga sama nah jadi sebuah cekungan itu berbentuk cekung gitu ya terutama kalau dalam bahasa Indonesia basins itu hanya bisa diterjemahkan sebagai cekungan sampai hari ini nah jadi yang pertama adalah terkait dengan topografi nah yang berikutnya apa yang terjadi ketika sebuah cekungan topografi ini kemudian dialiri oleh air jadi kalau misalnya kita melihat cekungan seperti ini misalnya seperti ini nah sama persis dengan yang sebelumnya tapi kemudian saya tambahin begini nah disini kita bisa melihat sebuah bentuk tiga dimensi bentuk tiga dimensi bentuk tiga dimensi yang mana kalau dibuat dua dimensinya itu kurang lebih seperti ini nah sekarang ketika ada hujan jatuh di dalam cekungan topografi itu apa yang terjadi? dia akan membentuk sungai jadi disini itu akan ada sungai nah sungainya itu biasanya sudah punya ukuran tertentu ya bisa dilihatlah di peta gitu ya lebar, cukup lebar untuk bisa terpetakan nah sungai ini datang dari mana? dia datang dari anak sungai yang ada di lereng nah lereng itu mana? ini ini adalah anak sungai yang ada di lereng nah mungkin disini kemungkinan besar ada mata air juga begitu ya nah jadi hujan itu jatuh kemudian dia mengalir ke rendahan-rendahan yang ada di daerah cekungan itu ya lembah-lembah kemudian mengarah ke daerah yang paling rendah daerah yang paling rendah itu mana? ya ini ya ini adalah daerah paling rendah nah kalau dibuat sebagai satu skema tiga dimensi kurang lebih seperti ini ini anak sungainya nah kemudian ini adalah sungai yang ini jadi kalau ini sungai A ini sungai B maka ini sungai A ini sungai B begitu ya itu cekungan topografi nah sekarang apa yang terjadi ketika kita memberi warna dalam kondisi seperti ini kita tidak melihat ada apa namanya ada kondisi bahag permukaan yang mengendalikan jadi disini itu masih kosong ini masih kosong masih kosong ya kan nah sekarang apa yang terjadi kalau dibawahnya itu kita sudah tahu gitu ya jadi kalau kita gambar lagi ya jadi seandainya cekungannya itu bentuknya seperti ini ini saya tambah ulang gitu ya kemudian disini ada bentuk seperti ini nah saya kasih warna maka kita bisa melihat ya bahwa ada batas disini nah batas itu apa ini ini batas jadi bukan hanya tinggian tapi juga tinggian itu dibentuk oleh proses geologi dalam hal ini saya menggambarkan adalah sebuah gunung api batas batas nah ini batas apa batas batuan jadi ada perbedaan batuan antara yang ada di daerah ini dengan yang ada di daerah alfa ya dan yang ada yang di daerah B ada perbedaan batuan nah disini adalah sebuah cekungan ini adalah sebuah cekungan jadi disini kita sudah bisa melihat ya bahwa daerah alfa itu adalah sebuah cekungan yang selain dia dikendalikan oleh topografi ya ini ini tinggi ini tinggi juga dikendalikan oleh kondisi geologi ya itu nah jadi disini cekungan topografinya sudah bertambah komponennya dengan cekungan dengan komponen geologi jadi ini cekungan geologi nah ini nah sekarang pertanyaan anda mungkin anda mungkin bertanya Pak apakah batasnya itu hanya batas batuan ya nah dalam geologi saya kasih warna hijau dalam geologi yang kita bahas itu ada tiga ya jadi kalau kita bikin jalan begitu ya ada persimpangan tiga yang pertama batuan atau petrologi yang berikutnya adalah perlapisan atau sedimentologi yang ketiga adalah geologi struktur nah ini adalah pokok bahasan geologi nah masing-masing komponen ini bisa berperan menjadi batas sebuah cekungan gitu ya jadi kalau saya gambarkan disini ketika saya gambarkan misalnya daerahnya flat saja begitu ya nah kemudian seandainya disini ada sesar disini ada sesar ya ya anggaplah seperti ini bentuknya bentar anggaplah dia turun jadi blok yang bagian tengah ini turun dan yang bagian kanan kirinya ini naik nah ini juga batas batas sesar ya atau kondisi komponen geologi struktur ini pun cekungan ini cekungan nah berikutnya seandainya pak apakah perlapisan bisa menjadi batas bisa ya seandainya saya gambarkan begini hubungan di sampingnya ada perlapisan yang seperti ini batuannya nah batuannya seperti ini nah batuan yang warnanya hijau ini punya permeabilitas yang rendah atau dia sulit menyimpan dan mengalirkan air ya kan maka daerah yang kuning ini juga bisa menjadi sebuah cekungan ini bisa jadi sebuah cekungan jadi disini saya sampaikan ini adalah batas batuan ya jadi disini pun namanya cekungan ini adalah sebuah cekungan nah jadi disini kita sudah membahas geometri proses serta definisi ya definisi geometri dan proses nah dari sisi geometri sih kurang lebih sama ya bentuknya itu memang harus cekung ya jadi ada daerah yang rendah tapi batasnya itu tidak perlu sebuah tinggian ya maka disini kita bisa lihat bahwa dataran rendah disini cekungan topografi nah kalau cekungan topografi maka batasnya memang adalah sebuah tinggian ya yang kemudian mengarah ke sebuah sistem aliran sungai ya kan sistem aliran sungai namun demikian ketika kita tambahkan komponen geologi di dalam maka kita bisa melihat bahwa batas sebuah cekungan itu bukan hanya topografi ya kondisi bahwa permukaan juga mempengaruhi ya kita bisa lihat disini gambar ini ya maka ini adalah contoh batas-batas cekungan geologi yang dibatasi oleh komponen geologi batuan perlapisan dan geologi struktur demikian penjelasan saya pendek ini berikutnya akan saya tambahkan dengan apa yang terjadi kalau di dalamnya ada air di dalam cekungan itu ada air selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih